Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa lalihi washabi ahli tukabal wafah Subhanakala in malana ilama alam Karena inna ka'an talalimul hakim Robbis roli sodri wa yasir li amri Wahlu kedatam di sana Teman-teman kecamannya dimanapun anda berada Dari Sabang sampai Merauke Khususnya kacar mania Salam hitam putih, salam dada hitam Ketemu lagi bersama saya Bang Kinara Kali ini di channel Kinara Kacar Banyuwangi Untuk video kali ini Saya tertarik menggaris bawahi Pernyataan mas ini ya Sekalian biar teman-teman makin mak jelep Dan makin kenal sama yang namanya Kinara Banyuwangi Koy piye wongi Guna loh bro ya Gila pernyataannya mas ini Wah videonya kok dihapus yang kemarin Yang menyatakan tentang pur bagus untuk Semuanya, untuk semua burung Kita gotik-gotik lagi kamu Ini kan orang-orang yang berusaha menfitnah Orang-orang yang berusaha nyinyir-nyinyir Plus bagi saya orang-orang seperti itu Niatnya menjatuhkan Tapi dia tidak pada tempatnya dan dia gagal Kenapa saya katakan gagal? Karena pembahasan-pembahasan mengenai pur Pembahasan yang bawasannya burung itu gak bisa disamaratakan Semuanya berbeda-beda Itu hampir di setiap video saya selalu tak tonjolkan Jadi ketika ada orang berusaha giring-giring Dengan komentar seperti ini Itu adalah kedunguan buat mereka Kita lanjut cari posisi yang wena ya Sekalian ini termasuk mungkin nanti arahnya ke masalah rosso juga Kita jelep-jelepan rosso disini Kita bicara yang logis-logis oke Kita lanjut disini ya teman-teman ya Jadi begini teman-teman Saya itu sejak kemunculan saya Di tahun 2019 Itu kan sudah katakanlah Pembantah ya Pembantah masalah panas dingin Masalah birai emosi itu tidak sedalam sekarang ini Dulu itu bicara birai emosi misalkan bantah-bantah Itu halnya sebatas Saya tidak masuk ke ranah birai emosi Ini fungsinya birai atau ini fungsinya emosi Saya gak tahu Yang penting maknanya gacor lah Lebih kepada begitu Cara bahasa-bahasa saya kan selalu seperti itu Kalau bicara pembantahan soal panas dingin-panas dingin Ya tentu Itu hal-hal yang paling menonjol dalam Setiap pembicaraan Yang saya arahkan kepada sampaian semua gitu loh Saya aku tak nyetot rokorek benislahdu bro ya Jadi begini teman-teman ya Saya kan sering sampaikan Bahwasannya merawat burung itu Kita gak bisa pakai rumus-rumus Dan gak akan pernah ada rumus pakemnya Rumus patennya Satu, dua, tiga, empat Atau mungkin ada sepuluh rumus Atau mungkin dua puluh rumus Gak ada Burung itu luas sekali Banyak sekali Dan yang suhu dalam merawat burung Adalah perawat itu sendiri Jadi ketika ada komentar Seperti ini Bagi saya ini komentar paling Dungu yang saya pernah tahu Komentar paling dungu Kenapa saya katakan dungu? Karena berarti dia itu Hanya mengandalkan rasa sakit hatinya dia Karena gak bisa berkutik Dengan semua pernyataan saya Maju kena, mundur kena Karena gak bisa berkutik Jadi gayanya menggirim opini seperti itu Kinarabanyuangi tidak pernah hapus-hapus video bro Kinarabanyuangi gak pernah hapus-hapus video Semua video-video lama masih ada Karena saya bikin video itu ngalir ya Tanpa naskah, tanpa settingan-settingan Teteh-bengit, teteh-bengit Gak ada Saya itu ngalir saja Karena saya juga gak pernah nge-claim-nge-claim Gak pernah ngotak-ngotak Gak pernah memastikan, menjanjikan Cuma satu yang pernah saya pastikan Dan saya janjikan kepada teman-teman Cuma satu perkara Apa satu perkara itu bro? Burungmu harus kamu rawat Harus kamu kasih makan Harus kamu kasih minum Kalau tidak burungmu sudah saya pastikan mati Ini yang saya klaim Selebihnya dari ini gak ada Apalagi bicara tentang pur Banyak video saya soal pur Cek pur kinara Atau pur versi kinara Pur kacer versi kinara gitu Nanti kan muncul gitu loh Dinarabanyangi gak pernah hapus-hapus video Satu video pun dari saya Gak pernah ada yang saya hapus bro Bahkan ketika ada pernyataan Pertanyaan seperti ini Ini juga Sering saya bantah juga kan Saya logiskan juga kan Jadi intinya gini teman-teman Orang kalau bertanya kepada saya Cara menaikkan birahi Cara menaikkan emosi Tanyanya kepada saya Bro Saya ini sudah terkenal Pembantah Panas dingin Birahi emosi Kok tanya sama saya Ini artinya sebuah Sebuah kegagalan teorinya Kegagalan teori birahi emosi Meyakinkan pada orang Membelajari pada orang Katakanlah semacam Memberi pakem pada orang Gagal juga Ibarat katakan begitu Memang birahi emosi itu gak ada pakemnya bro Mereka semua bicara birahi emosi itu Muter-muter aja sebenarnya Tapi gayanya itu seolah-olah ada pakemnya Pakemnya itu begini loh Pakemnya itu begini Dan bicara seolah-olah memastikan Kondisi burung Sebenarnya kalau kita Hayati birahi emosi ini gak ada pakemnya Makanya semua orang Mumet Semua orang juga bingung Gimana penampakan Wujud daripada Birahi dan emosi Yang diklaim Panas maupun dingin Saya rasa Semua itu apakah Salah Sebenarnya Ini kan gak salah bro Orang berbicara panas Dingin Birahi emosi Seperti yang pernah saya sampaikan Berkali-kali di video-video saya Orang berbagi teori Berbagi rawatan Ngomongnya panas Dingin Birahi emosi Gak salah Tapi ketika kamu Menfonis keadaan burung Itu yang salah Maksudnya gimana Contoh begini bro Berbicara itu kan ada seninya Jangan sampai berbicara Yang jatuhnya Klim Ini kan sering saya sampaikan Berkali-kali Misalkan kalau saya gini Saya berbicara tentang Sekala burung saya Sekala burung saya Jadi andai kata Ini tak kasih kemungkinan Paling parah Kemungkinan huaknya Paling parah Kemungkinan modusnya Paling parah Andai kata bro Ini andai kata Misalnya Saya berbicara tentang Kacarku Kacarku itu emosi Kalau dikasih soto Kalau dikasih rawon Loh gak masalah Kacarku Mau tak kasih soto Mau tak kasih sate Mau tak kasih rawon Gak masalah Ini kacarku Kacar-kacarku Gak masalah Tapi ketika saya berbicara Kacar untuk Membangkitkan emosi Itu dikasih makan soto Sama rawon Berarti dia kan berbicara Seolah-olah Untuk semua burung Di seluruh nusantara Tapi kalau kita berbicara itu Ini untuk kacarku Ini kacarku Ini sekala saya Makanya kan sering saya sampaikan Berkali-kali Berbicara itu ada seninya Jangan berbicara Yang jatuhnya Klim Kalau jatuhnya Klim Maka kamu harus Mempertanggungjawabkan Ucapanmu Oh no bro Dan saya rasa saat ini Saya adalah youtuber Yang sering Membantah itu semua Dan saya rasa Bikin resah gak? Ya jelas bikin resah Karena saya mengandalkan logika Mengandalkan sesuatu Katakanlah yang realistis Realistis aja Yang gak realistis Skip aja Kalau saya begitu orangnya Makanya kenapa Rawatanku gak pernah Neko-neko Rawatanku cukup Rawatan sehat Api alhamdulillah Rezeki Sokogusi Allah Gak api ya wis Digawet erasan Lek wapi Ya coba digantang Lek pas aku nganggur Ngu no bro Ngapain nurutin orang Sama yang bisa cek Video-video Lama Wake bro Mulai dari masalah Kacar mbak gong Penjinaan kacar Kacar macetan Kacar stres Kacar Kacar apa ya Salto Kacar apa Cek semua Cek semua Bahkan tentang kacar salto saja Saya masih ingat Apa yang saya upload Waktu itu saya punya Kacar salto yang paling Melkat dalam memori saya Yang dimana Semakin dibanyakan Jangkrik Semakin enak Tapi apakah kacar salto Di seluruh Indonesia itu Bisa disamakan penyelesaiannya Gak bisa Untuk tahu itu semua Harus praktek Harus diamati Harus digali Makanya kita disini Cuma gunti-guntian logika Penyebab kacar salto Penyebab kacar kanibal Penyelesaian kacar mbak gong Kacar biar gacor Buka ekor Beda burung Beda karakter Beda semuanya Beda perawat Beda kapasitas waktunya Beda lingkungan cuaca Suhunya Beda semua Kita disini itu Cuma gunti-guntian logika Kita poda-poda Belajari disini Gak ada yang suhu bro Yang ada suhu badan Suhu wakt Suhu modus-modus Kalau memang ada suhu bro ya Kalau memang ada suhu asli suhu Sama tak gunti logik kamu ya Gini bro ya Kalau memang ada suhu ahli Bener-bener asli suhu bro Berarti dia kan bisa Nyeting burung Ngapain jadi youtuber Ngapain jadi konten kreator ya Bukankah beli burung bahan saja Beli burung bahan-bahan Rencean Ombyoan Terus setting Satu minggu, dua minggu Satu bulan, dua bulan Cetak Juara laku ratusan juta Lah mbak pikir jadi youtuber Ini enak tak bro Apa mbak pikir gaji ini Ratusan juta Puluhan juta Enggak bro Demi Allah Bilahi Wabarakat Sumpah Demi Allah Bilahi Wabarakat Gajiku ini di youtube Ini paling cuma dua setengah Dua juta tujuh ratus Dua juta lapan ratus Tapi saya enjoy saja Berbagi fokus pada edukasinya Kalau misalkan bener-bener ada suhu Ngapain mumpulin recean-recean Di youtube ini lah Ngapain Beli burung bahan Cetak selesai Gak usah adoh-adoh Gak usah mengolor-ngolor waktu Bikin konten Bikin begini Bikin begitu Cukup beli burung bahan Cetak Cetak aja Setting Selesai lah Bisa jual ratusan juta Banyak lah juragan-juragan yang menanti Paham gak dari sini Sudah tergutik belum logikamu Di sini kita itu podo-podo belajarin Hanya saja kalau bicara youtuber Sarat menjadi youtuber Itu yang penting berani bicara di depan kamera Seperti ini Itu syaratnya Karena dari dulu memang saya itu orang yang selalu mengandalkan logika Sejak kemunculan saya Jadi sekalian dalam video ini Kita ingatkan buat teman-teman ya Kalau nyari videoku gampang bro Cara kacer jina versi kinara Atau cara menginakan kacer Misalkan penjinaan Cara kacer buka ekor Misalkan buka ekor Kasih versi kinara Cara kacer gacor versi kinara Cara kacer mabung versi kinara Cara kacer opos lah versi kinara Nanti muncul Itu video lama Kayak video tahun berapa Kayak delon Pena di sini bro Saya tidak pernah hapus-hapus video Semua penjabaran ngalir Karena setiap burung beda karakter Beda semuanya Setiap saya punya Burung yang karakternya baru Selalu tak kupas Itu pun tanpa ada klaim Paham dari sini ya Video kali ini Semoga mengedukasi Semoga menjadikan kita semua Menjadi manusia yang tidak melampaui batas Dalam hal Merawat burung Semoga bermanfaat Saya Airi Wabijat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh